Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dari Bang Acun Ayam sudah menang tapi mental turun Sudah 4 bulan seperti itu terus bisa disembuhkan mentalnya atau tidak Baiklah pada saat ini Sebelum aku menjawab pertanyaan Bang Acun ini Ini saya ingin membagikan sebuah masukan kepada kawan-kawan semua Terkhusus buat Bang Acun Ayam yang sudah atau yang sudah keluar dari kalangan itu Yang sudah selesai kita adu Apalagi itu sudah mencapai 4 atau 5 air Atau mempunyai luka yang parah Jangan diketemukan dulu dengan ayam-ayam yang di rumah Bang Acun Yang sehat-sehat itu jangan diketemukan dulu Jadi ayam yang sudah keluar dari kalangan itu Apalagi kalau sudah terluka parah Jangan diketemukan dulu dengan ayam-ayam yang sehat di rumah Bang Acun Itu pertama Ini masukkan dari saya ya Jangan diketemukan dulu Sembuhkan dulu Sehatkan dia dulu Baru tidak apa-apa ketemukan Kenapa? Karena pada saat itu Dia itu mengalami sedikit krisis Krisis tentang masalah itu luka-luka yang terlalu banyak Dan beberapa jago Ada yang Nyalinya itu drastis Turun Nah itu Jadi makanya kita jangan di Kita dekatkan dulu Kepada ayam-ayam yang sehat-sehat Nah itu pertama Kemudian Untuk yang keduanya Maksudnya aku supaya jangan diketemukan itu Kita menghindar dulu Sebab ayam dari kalangan itu Bermacam-macam jenis ayam yang ada Kadang-kadang dia juga membawa virus Jadi Ayam yang sudah kita adu itu Jangan diketemukan dulu Nanti tahu-tahunya ada virus Habis ayam sekandang Nah Sudah banyak terjadi hal yang seperti itu Jadi setelah sembuh Baru ketemukan Baru Dibarengkan dengan ayam-ayam yang ada Itu gak apa-apa Tuh Kalau seandainya Terjadi juga mental down seperti ini Bisa kita atasi Bisa Nah Caranya Yang pertama Walau diasingkan dia gak bisa juga Kita cari solusi lain Bang Acun boleh Dipersilakan Untuk Mengistirahatkan jago itu Dengan memberi pacet yang terlebih dahulu Eh maaf Untuk memberi Babon-babon yang Terlebih dahulu Berikan babon-babon kepadanya Supaya dia Menunjang Membangkitkan gairahnya kembali Dan kemudian Setelah kurun waktu Dua atau tiga minggu Baru tarik kembali Nah ini usulan saya Buat banget Jadi jangan di box Taruh aja Atau kalau ada kawan-kawan yang mau pinjam sementara waktu Atau tetangga-tetangga Atau saudara-kawan Kerabat Yang pengen Pakai dulu Untuk dijadikan pacet Gak apa-apa Nanti kalau untuk mengolah Untuk kembalinya Jago ini Kita hadirkan ke kalangan lagi Itu masalah geleng Masalah gampang itu Yang jelas kita Bangkitkan gairahnya dulu Bangkitkan mentalnya terlebih dahulu Biar dapat kita Jadikan seekor jago Yang berkualitas Nah itu Jadi Itu masukan saya Buat Bang Nga Cun Mudah-mudahan bermanfaat Dan salah janggal Saya mohon maaf kepada Bang Nga Cun Dan kawan-kawan semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih